Kursi Ketua Umum Golkar Setnov dan Akom mengaku siap mengambil alih tongkat estafet dari Abu Rizal Bakri. Berbeda niat, keduanya dituntut memiliki tujuan yang sama. Insya Allah berpilih dari Ketua Partai Golkar, saya akan lakafkan diri saya kepada Partai Golkar untuk bekerja setiap hari keliling dari Ketika 1, Ketika 2, dan Ketika 2. Saya meyakini bahwa bersamaan di hari ketika untuk menyedari konflik internaya Cuktajam selama setahun ketika. Bursa calon Ketua Umum Partai Golkar pun belakangan memanas dengan munculnya kekuatan penyeimbang yang dinilai berpotensi menjadi kuda hitam. Jadi yang saya lihatnya justru ini adalah pertarungan antara generasi senior di Golkar melawan generasi muda Golkar seperti Indah Bambang, kemudian Aziz Samsuddin, dan Erlangga Hartarto. Mungkin bisa muncul kuda hitam, namanya Erlangga Hartarto. Nah, bisa muncul, bisa muncul tuh komprominya apa. Kalau masing-masing berkutat kepada argumentasi yang memang masing-masing bisa diterima. Erlangga dan Aziz Samsuddin dianggap sebagai calon alternatif yang diprediksi bisa saja melejit dalam Bursa Pemilihan Ketua Umum Golkar. Bahkan Erlangga telah mengklaim memiliki dukungan dari basis masa Partai Golkar. Didampingi oleh teman-teman dari Angkatan Muda Partai Golkar, dan Barisan Muda Partai Golkar, dan Mahasiswa Partai Golkar, dan juga di sebelah kiri ada Pak Hairiman, Pak Palar Batubara, salah satu ketua besar. Namanya ketua besar jadi Pak Duda. Meski terprediksi sebagai kekuatan pembaharuan, namun si kuda hitam ini tetap membutuhkan strategi yang mumpuni. Dengan komposisi golongan muda yang menandakan regenerasi partai, faktor egocentris patut menjadi pertimbangan. Karenanya, masing-masing individu harus bisa melebur untuk memunculkan satu nama yang diusung bersama. Pembuat grup sendiri syaratnya memang harus kompromi untuk mendukung satu calon. Nah ini kan sulit, satu calon ini sulit ya, karena masing-masing punya ambisi. Baik Erlangga ataupun Aziz Samsuddin ini saya lihat sangat berambisi dibanding kendita yang lain ya. Jadi apa namanya, Aziz dan Erlangga ini mesti berkompromi satu sama lain. Di luar arena, pemerintah disinyalir memiliki kepentingan yang besar terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Karena sudah dipastikan, siapapun yang terpilih diharapkan akan memperkuat konfigurasi partai pendukung untuk memuluskan kebijakan pemerintah Jokowi-Jekar. Meskipun belakangan, keberpihakan itu dibantah Wapres Yusuf Kala. Itu siapapun mendukung, itu hak pribadi. Selama tidak membawa, apalagi yang saya baca, nama presiden dan sebagainya. Kemarin presiden menegaskan, saya bicara berdua lama, ingin memberikan pesan bahwa sama sekali presiden itu tidak berpihak dan tidak menggulkan siapapun untuk Golkar itu. Sama sekali tidak. Yusuf Kala boleh saja mengelak. Bahkan bukannya tidak mungkin sikap Wapres berbeda di balik perubahan pertimbangan presiden terkait Ketua Umum Golkar masa depan. Pasalnya, sebagai sesepuh Golkar, bukan rahasia lagi jika banyak pihak mengerti posisi Wapres memiliki pilihan putra mahkotanya sendiri. Kalau pemerintah itu representasinya adalah presiden dan wakil presiden, wakil sudah punya sendiri kan? Iya kan? Dan juga oleh karena itu mungkin juga si Jokowi juga sudah mulai ngelimbang-limbang setiap nefanto. Iya, Golkar memang salah satu kekuatan politik besar di Indonesia. Partai Golkar memiliki 91 kursi di parlemen saat ini. Kekuatan inilah yang mungkin menjadi agenda besar pemerintah pasca pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Bila nanti Jokowi dapat menyatukan dua partai besar ini, PDIP dan Golkar, maka secara pasti kendaraan politik yang begitu kuat ini bisa mengantarkan Jokowi ke periode kedua di 2019. Sebagai kekuatan yang dinilai layak diperhitungkan, mampukah kehadiran Ketua Umum terpilih nantinya menandai era baru bagi partai terbesar dan tertua di Indonesia ini?